Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dora, disini kita akan kembali belajar statistik bersama. Nah, kali ini aku mau bahas mengenai regresi logistik binar dan bagaimana cara pengolahannya dengan menggunakan aplikasi Startup. Untuk itu, mari kita belajar bersama ya. Nah, kali ini aku mau kenalin dulu tentang apa sih sebenarnya regresi logistik binar itu, terus bagaimana penerapannya dengan aplikasi Startup, lalu bagaimana cara menginterpretasinya. Nah, yang pertama itu adalah pengenalan tentang regresi logistik binar. Regresi logistik binar merupakan analisis untuk mendapatkan hubungan antara variable X terhadap variable Y, di mana variable Y memiliki dua kategori dan berskala nominal, sedangkan variable X bisa berupa data kontinu dan atau kategori dengan dua variable atau lebih. Model yang digunakan pada regresi logistik binar adalah Lenti per satu minti sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1I ditambah sampai dengan beta K XKI, di mana I adalah 1, 2, sampai P. Untuk bagian penerapannya, kali ini saya akan menggunakan data, di mana untuk variable Y-nya merupakan variable kesejahteraan rumah tangga usaha pertanian di Provinsi DI Yogyakarta dengan kategori 0 untuk kurang sejahtera dan kategori 1 untuk sejahtera. Dan untuk variable X1-nya, saya menggunakan variable penyeluhan untuk kategori 0 bagi yang pernah mengikuti penyeluhan dan kategori 1 bagi yang tidak pernah mengikuti penyeluhan. Variable X2-nya merupakan penggunaan fasilitas kooperasi, di mana kategori 0 untuk yang menggunakan fasilitas kooperasi dan kategori 1 untuk yang tidak menggunakan fasilitas kooperasi. Dan variable yang terakhir ialah X3, yaitu variable jenis kelamin kepala rumah tangga, di mana kategori 0 untuk yang berjenis kelamin laki-laki, dan kategori 1 untuk yang berjenis kelamin perempuan. Bagaimanakah langkah-langkah penggunaan regresi logistik binar di dalam aplikasi Stata? Langkah yang pertama yaitu, kita harus terlebih dahulu membuka aplikasi Stata yang kita punya. Langkah selanjutnya ialah, kita bisa memasukkan data yang mau kita olah ke dalam Stata dengan cara klik file, lalu klik open, lalu pilih file data yang formatnya .dta, atau dengan cara yang kedua, kalian bisa mengkopi dari Microsoft Excel dan paste di data editor di aplikasi Stata. selanjutnya kita akan melakukan prosedur Logistic Regression dengan cara klik menu Statistik, pilih Binary Outcomes, lalu pilih Logistic Regression. Lalu kita bisa memilih variable dependent dan variable independennya, lalu klik OK untuk menjalankan prosedur. nantinya akan dihasilkan output, tapi tanpa odds ratio. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan nilai odds ratio dari model Regression Logistic Binary yang kita punya? Nah, caranya itu adalah dengan klik menu Statistics, pilih Binary Outcomes, lalu pilih Logistic Regression, Reporting Odds Ratio. Sama seperti yang tadi, kita bisa memilih variable dependent dan independennya, lalu klik OK untuk menjalankan prosedur. Sedangkan untuk mendapatkan output dari goodness of it, kita bisa melakukan prosedur dengan cara klik menu Statistik, pilih Binary Outcome, pilih Post Estimation, lalu pilih goodness of it. Setelah muncul kotak dialog, kita bisa memilih Person or Hosmer Lemesau goodness of it, lalu klik Person goodness of it, lalu klik Use All Observation in the Data, lalu klik OK. Nah, setelah ini, saya akan melakukan pengolahannya secara langsung di aplikasi Stata. Nah, terlebih dahulu kita harus memasukkan data yang ingin kita olah. Kita bisa menggunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua untuk mengimport data yang ingin kita olah ke dalam aplikasi Stata. Cara yang pertama ialah dengan klik File, pilih Open, lalu pilih file yang sudah memiliki format .dta. Tinggal diklik Open, atau dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu klik Data Editor, lalu kita bisa mengkopi data yang ingin kita olah ke dalam tabel-tabel di Data Editor tersebut. Nah, inilah data yang akan saya gunakan. Lalu kita kembali ke halaman awal. Langkah yang selanjutnya ialah kita ingin melihat bagaimana hasil output dari regresi logistik binar dengan menggunakan aplikasi Stata. Caranya dengan klik Statistic, pilih Binary Outcomes, pilih Logistic Regression, lalu kita bisa masukkan variable dependent yang ingin kita olah dan kita bisa masukkan variable independent yang ingin kita olah juga. Lalu kita klik OK. Lalu akan muncul outputnya seperti berikut. Nah, berikut adalah outputnya. Namun, jika kita lihat output ini tidak memiliki odd ratio dan hanya memiliki coefficient parameter saja. Lalu bagaimana caranya biar kita bisa mendapatkan nilai dari odds ratio dari model yang ingin kita hasilkan? Maka, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, caranya ialah dengan klik Statistic, Binary Outcomes, lalu klik Logistic Regression yang ada tertera kata-kata reporting odds ratio. Lalu, seperti hal sebelumnya, kita pilih kembali variable dependent yang sama dan juga variable independent yang sama seperti yang sebelumnya. Dan, keluarlah output sebagai berikut. kita bisa mendapatkan nilai odds ratio-nya, sehingga kita bisa untuk menginterpretasikan model yang kita punya. Nah, langkah yang selanjutnya ialah untuk goodness of it. Caranya ialah dengan klik kembali Statistic, pilih kembali Binary Outcome, lalu pilih Post Estimation dan goodness of it after logistic logit probit. Lalu kita pilih Person or Hosmer Lemesho goodness of it test, lalu di bagian test kita pilih Person goodness of it, di bagian test sample kita pilih Use all observation in the data. Lalu kita bisa langsung klik OK dan tadaaah kita bisa dapatkan hasil dari goodness of it-nya. Nah, sudah selesai nih. Nah, lalu bagaimana dengan cara menginterpretasikannya? Mari kita bahas bersama. Nah, ini untuk output yang pertama dengan perintah logit Y except to X2 X3 Jadi, di stata tersebut referensi yang digunakan untuk data kategorik adalah otomatis menggunakan referensi yang pertama atau first reference Nah, jadi ini adalah tampilan dari output yang pertama ya. Nah, di output itu tadi ada number of observation LR chi-square probability chi-square dan pseudo-R square Untuk yang pertama nilai number of observation berarti terdapat sebanyak 5.332 jumlah observasi Sedangkan yang kedua itu ada nilai LR chi-square untuk uji simultan di mana H0-nya ialah tidak ada satu pun variable independen yang secara statistik signifikan mempengaruhi variable dependen dan H1-nya ialah minimal ada satu variable independen yang secara statistik signifikan mempengaruhi variable dependen dengan keputusannya ialah tolong H0 ketika probabilita chi-square kurang dari alpha nah dari hasil output tersebut bisa kita simpulkan bahwa dengan nilai LR sebesar 50,88 dan nilai p-value kurang dari 0,05 berarti dengan tingkat signifikansi 5% terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat minimal satu variable independen yang secara statistik signifikan berpengaruh terhadap variable dependen sedangkan untuk nilai pseudo R-square sebesar 0,0069 berarti keragaman data variable independen mampu menjelaskan keragaman data variable dependen sebesar 0,69% sedangkan sisanya diselaskan oleh variable di luar model nah untuk interpretasi yang selanjutnya berdasarkan coefficient parameter yang terdapat pada output kita bisa mendapatkan model regresi logistik binar sebagai berikut yaitu len pi persatu pin pi sama dengan 0,1538 dikurang 0,168 0x1 untuk kategori 1 dikurang 0,2075 x2 untuk kategori 1 dikurang 0,5316 x3 untuk kategori yang 1 nah dari output yang sama kita bisa melakukan uji secara parsial apakah masing-masing variable independen berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen dengan h0 yaitu variable independen ke i secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variable dependen dan h1 variable independen ke i secara statistik signifikan mempengaruhi variable dependen dengan keputusan tolak h0 ketika p-value kurang dari alpha dapat dilihat dari output di atas bahwa nilai masing-masing variable mempunyai nilai p-value yang kurang dari alpha sehingga kesimpulannya ialah dengan tingkat signifikansi 5% masing-masing variable independen dapat berpengaruh secara parsial terhadap variable dependen nah untuk interpretasi yang kedua yaitu output dari proses logistik regression yang menghasilkan odds ratio selanjutnya kita bisa menginterpretasi nilai odds ratio karena nilai odds ratio pada output bernilai kurang dari satu maka untuk memudahkan interpretasi nilainya kita ubah menjadi satu per nilai odds ratio yang ada pada output dan kategori last yang dijadikan sebagai referensi sehingga interpretasinya menjadi yang pertama untuk variable X1 interpretasinya kecenderungan rumah tangga usaha pertanian yang mengikuti penyuluhan 1,1834 kali lebih besar untuk sejahtera dibandingkan yang tidak mengikuti penyuluhan untuk variable X2 interpretasinya adalah kecenderungan rumah tangga usaha pertanian yang memanfaatkan fasilitas kooperasi adalah 1,2315 kali lebih besar untuk sejahtera dibandingkan yang tidak memanfaatkan kooperasi dan interpretasi untuk X3 ialah kecenderungan rumah tangga usaha pertanian yang dikepalai oleh seorang laki-laki adalah 1,7036 kali lebih besar untuk sejahtera dibandingkan yang kepala rumah tangganya seorang perempuan goodness of fit test dipakai untuk menguji apakah model yang dihasilkan fit atau tidak dimana hipotesis yang digunakan ialah H0 untuk model fit dan H1 untuk model tidak fit dengan keputusan tolak H0 ketika p-value kurang dari alpha dari output yang ada kita bisa melihat bahwa nilai goodness of fit persen sebesar 0,54 dan nilai p-value lebih besar dari 0,05 maka kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikan 5% terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa model yang kita punya adalah model yang fit nah sekian penjelasan dari saya untuk hari ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video yang selanjutnya selamat menikmati